assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat siang dalam kesempatan kali ini saya berbagi tutorial cara membersihkan hitam bekas hasil pengelasan teman-teman caranya cukup mudah semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman khususnya pemula semuanya caranya seperti ini teman-teman cukup dioles dengan cairan ini nanti hasilnya akan putih bersih dan pipanya itu tidak cacat kalau digerinda nanti akan cacat pipanya mungkin untuk teman-teman pemula semuanya belum banyak yang tahu cairan apa yang digunakan untuk mengolesi hasil pengelasan yang hitam seperti ini untuk cairanya namanya adalah NS Stein clean teman-teman biasanya orang banyak nyebutnya itu pe clean biasanya seperti itu dan ini harganya cukup terjangkau ya kurang lebih sekitar seratus dua puluhan ribu lah dan ini banyak dijual di toko-toko material yang menjual material stainless untuk cara penggunaannya cairan ini jangan langsung menggunakan tangan teman-teman cairan ini kalau terkena kulit itu nanti kulit menjadi kuning kalau tidak langsung dibilas dengan air makanya harus menggunakan kain seperti tampak dalam video ini saya menggunakan kain dengan kawat las nanti akan jauh terhindar dari tangan dan cairan ini hanya bisa digunakan untuk membersihkan stainless teman-teman jadi selain stainless tidak bisa apalagi besi biasa itu tidak bisa cara ini cukup simple dan cepat teman-teman Hai dari pada dibersihkan pakai gerinda nanti pipanya itu akan cacat akan jelek setelah dioles ini nanti dibersihkan pakai air dengan digosok dengan scot plate teman-teman dan dejolik digosuk dengan ketua jadi maka itu masuk ke noi selamat menikmati selamat menikmati inilah nama cairanya teman-teman ada tulisannya di wadahnya seperti ini Niko Steel NS Stein Clean dan cara membersihkannya seperti ini dengan disiram pakai air dan kain yang saya pegang tangan kanan ini namanya skot bread untuk menggosoknya dan pipanya itu tidak cacat kalau digosok dengan skot bread ini teman-teman untuk membersihkan cairanya tadi dan hasilnya itu hitamnya itu hilang menjadi putih bersih jadi di pipa itu tidak cacat kalau membersihkannya pakai cairan peklin dengan skot bread ini ini jadi putih bersih teman-teman seperti ini hitamnya hilang sama sekali tidak ada jadi putih bersih cairan ini saya menggunakannya belum tentu satu bulan habis teman-teman satu pok atau satu botol ini tapi tergantung juga penggunaannya kalau penggunanya banyak ya mungkin satu bulan habis tapi saya belum pernah satu bulan itu habis teman-teman selamat menikmati selamat menikmati inilah hasilnya teman-teman setelah dibersihkan pakai cairan peklin hitamnya jadi hilang menjadi putih bersih seperti ini dan tembusannya kalau di infus itu tidak keriting teman-teman seperti inilah kalau pengawasannya di infus dan untuk tenis wajib di infus teman-teman agak tidak keriting jadi hasilnya jadi hasilnya halus seperti ini jadi hasilnya itu halus seperti ini fungsinya infus itu ya untuk memperhalus dalamnya pipa hasil pengelasan dalamnya maksudnya seperti ini jadi tampak seperti luarnya halus oke teman-teman inilah video singkat dari saya semoga bermanfaat nantikan video-video saya selanjutnya dan jangan lupa yang baru menemukan channel ini saya mohon tolong dibantu subscribe like komen dan share terima kasih matur sun salam seniman api selamat menikmati